Kali ini kita akan membahas tentang besaran-besaran gelombang Jadi disini kita akan membahas tentang 4 besaran gelombang Pertama adalah periode gelombang Kedua adalah frekuensi gelombang Ketiga adalah panjang gelombang Dan keempat adalah cepat rambat gelombang Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang Jadi bisa disimpulkan Rumus untuk mencari periode gelombang adalah Periode gelombang sama dengan waktu yang dibutuhkan dibagi jumlah gelombang Dalam sistem internasional atau SI Periode dilambangkan dengan T Dan memiliki satuan second atau S Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu detik Jadi bisa disimpulkan rumus untuk mencari frekuensi gelombang adalah Frekuensi gelombang sama dengan jumlah gelombang dibagi waktu yang dibutuhkan Dalam sistem internasional atau SI Frekuensi dilambangkan dengan F dan memiliki satuan Hertz atau Hz Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuk oleh gelombang dalam satu periode Pada gelombang transversal Panjang satu gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang Pada gelombang longitudinal Panjang satu gelombang longitudinal sama dengan jarak satu rapatan dan satu pergangan Dalam sistem internasional atau SI Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda dan memiliki satuan M per S atau meter per second Untuk cepat rambat gelombang akan saya bahas pada video selanjutnya Anda bisa klik videonya di video description di bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!